Jangan akal ya bos Jangan akal ya bos Dadah Halo guys Ini hari terakhir Perpisahannya si Pus sama Dengan Kesa jadi tadi pagi tuh Kesa baru bangun Dan gak sengaja Saya tuh Turun gitu ke bawah Gitu ya guys Terus Mau nyari ayahnya Kesa gitu Ternyata ada di depan Dan saya lihat Ada orang yang mau minta si Pus Gitu Kalau memang si Pusnya buat dipelihara sih Gak apa-apa Karena di rumah juga banyak si Pus ya guys Nah Jadi ini Kesa Hari-hari teman bermainnya Kesa sih Si Pus ini Nah Pas melihat si Pus Itu Mau dibawa tadi Dia Pengen Mungkin Kalau bahasa bayinya gak boleh dibawa kali Gitu Jangan Kesa kan masih 13 bulan Belum bisa ngomong Cuma hanya Teriak nangis aja Gitu Nah Ini Hari Terakhirnya Kesa dengan si Pus Tadi Momen-momen Detik-detik Terakhir mau dibawa Oke guys Gimana Kesa Bersama si Pus Hari terakhirnya Dan Saya juga gak tau sih Kalau mau minta orang Tapi ayahnya mengasihkan Karena Yang mau Kayak si Mbah ini Pengen Pengen gitu Punya si Pus ini Ya dikasihkan aja Gak apa-apa Karena Di rumah juga banyak si Pusnya Ada ya Mau dibawa apa-apa ada ya 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 Gak apa-apa ya Kasih Pade ya Gak apa-apa ya Gak apa-apa ya Gak apa-apa ya Dada push Dada push Dada Dada empusnya di dada Dada Baik-baik disana ya push Jangan nakal Dada 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 Jangan nakal ya push Jangan nakal ya push Dada Dada Oke guys Jadi ini ibunya si push Ini sebelum diambil Nah jadi si push ini Ada lima bersaudara Dan Udah gede-gede ini Masih menyusui Padahal ini Ibunya ini Masih punya bayi kecil guys Tapi cuma satu anaknya Dan Dan kakak-kakaknya ini Yang udah gede ini Masih nyusuh sama ibunya Itu tuh baru disusuhin ya guys Nah Jadi di rumah juga banyak kucing Dan si mbahnya pengen melihara si push Ya dikasihkan aja Yang penting kan Dirawat ya guys Nah Kayaknya masih ada si push kok di rumah Ini momen-momen bersama ibunya Dan terharunya Sebelum diambil itu Pamit dulu sama ibunya guys Jadi kalau anaknya mau diminta gitu Dan ibunya Kayak merespon gitu ya guys Kayak paham Jadi anaknya itu sebelum diambil Dijilatin semua badannya Dijilatin gitu Terus Yaudah mungkin rela melepaskannya Nah ini momen waktu Ibunya masih menyusui guys Nah si push ini sebenarnya Sudah gak layak sih Buat disusui Karena ibunya aja Sudah punya anak lagi gitu Jadi udah punya adik Dan kakak-kakaknya ini Udah gede Tapi karena ibunya itu baik Dan anaknya yang manja Masih mau menyusu Walaupun udah gede Ya jadi Tetap masih disusui guys Tapi kalau untuk berpisah sih Gak apa-apa Karena anaknya itu udah gede Jadi gak terlalu kasihan Dan Yang masih bayi itu Sebenarnya diminta juga Cuman gak boleh Karena masih bayi Masih 10 hari lah Jadi masih kasihan Masih terlalu kecil Nah kalau ini ada yang minta Buat di asus sendiri Ya gak apa-apa Yang penting Kucingnya dirawat Oke guys Sekian dulu video saya Hari ini Video Kaisa Semoga bermanfaat Bila suka videonya Jangan lupa tinggalkan Like, Comment, dan Subscribe-nya Dukung channel Kaisa Agar lebih semangat Mengupload video-video terbaru Terima kasih Sampai jumpa